Halo sahabat perguruan tinggi, selain SNMPTN, Kementerian Ristek Dikti juga menyediakan jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Untuk SBMPTN 2019 ini, seleksi penerimaan mahasiswa baru menggunakan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Apa saja persyaratannya? Ini dia. Persyaratan peserta Satu, siswa SMA atau MA atau SMK atau sederajat lulusan tahun 2017-2018 harus sudah memiliki ijazah. Dua, bagi siswa SMA atau MA atau SMK atau sederajat lulusan tahun 2019 memiliki surat keterangan lulus pendidikan menengah, Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan pas foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah. Tiga, memiliki nilai UTBK. Empat, memiliki kesehatan yang memadai. Lima, memiliki NISN. Enam, mengunggah portfolio bagi pemilih program studi bidang seni dan olahraga. Tujuh, membayar biaya UTBK. Delapan, tidak lulus jalur SMA PTN 2019. Ini dia cara pendaftarannya. Satu, mengisi biodata. Dua, memilih paling banyak 2 PTN, 1 prodi di 2 PTN atau 2 prodi di 1 PTN. Tiga, mengunggah borang portfolio untuk prodi bidang seni dan olahraga. Empat, mengunggah dokumen lain sesuai dengan persyaratan pendaftaran SBM PTN 2019. Program studi di PTN dibagi menjadi kelompok saintek dan sosial human neural. Info lengkap program studi, daya tampung PTN tahun 2019, dan jumlah peminat prodi per PTN tahun 2018 dapat dilihat di laman sbmptn.ltmpt.ac.id. Untuk calon peserta penerima bidang misi, harus mempelajari prosedur pendaftaran program bidang misi di laman bidang misi.belmawah.ristekbikti.go.id. Informasi lengkap mengenai SBM PTN 2019 dapat sahabat temukan di sini. Informasi resmi LTM PTN www.ltmpt.ac.id Informasi resmi SBM PTN 2019 SBM PTN.ltmpt.ac.id Helpdesk, halo.ltmpt.ac.id, dan halo.sbmptn.ac.id atau hubungi call center 0804-1450-450 atau kantor humas PTN terdekat. Sahabat perguruan tinggi, siapkan dirimu sebaik mungkin untuk SBM PTN. Terima kasih telah menonton!